Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial Cara mengubah notifikasi handphone android menjadi notifikasi iphone Nah caranya disini kita membutuhkan satu aplikasi tambahan di playstore Nama aplikasinya itu like i use notification Seperti ini aplikasinya, langsung aja kita install Dan kalian jangan khawatir, ukuran aplikasinya sangat kecil ya teman-teman Oke disini aku udah selesai terinstall, langsung aja kita masuk ke aplikasinya Pertama kita klik yang aku kasih panah itu, lalu klik visit advert Nah kita harus nonton iklan terlebih dahulu, pastikan kalian nonton iklannya sampai selesai Kalau udah selesai iklannya, baru kalian klik yang silang Nah selanjutnya kita akan diarahkan ke sini, di bagian baca notifikasi aplikasi Iphone notifikasi nya kita izinkan, karena dia masih larang Lalu kita kembali, ini kita skip aja Dan kita akan diarahkan ke bagian aplikasi dengan akses penggunaan Iphone notifikasi nya kita izinkan terlebih dahulu Kalau udah kita on kan, kita kembali Dan disini kita masuk ke manager jendela apung Iphone notifikasi nya juga kita aktifkan Nah kita masuk lagi ke bagian ini, ke bagian aplikasinya Ini izinkan mengubah pengaturan sistemnya kita on kan Dan udah selesai deh, ini artinya kita udah bisa menggunakan aplikasi tersebut ya teman-teman Selanjutnya aku bakalan coba kirim whatsapp ke handphone nya ini Nah itu dia hasilnya, tapi dia masih numpuk sama notifikasi bawaan asli whatsapp Agar gak numpuk, caranya kita masuk dulu ke whatsapp kita Lalu klik setelan, klik notifikasi Lalu gunakan notifikasi pretest tingginya kita non aktifkan Nah kalau udah selesai, maka dia gak akan numpuk lagi teman-teman Kita coba lagi ya Oke ini dia hasilnya, kalian bisa lihat Notifikasi nya udah seperti notifikasi Iphone Dan ini bisa juga untuk notifikasi Instagram, Facebook, Google, dan yang lainnya Oke guys, sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat See you in the next video, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati